Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi, welcome back to my youtube channel Siapa nih dari kalian yang mau memulai berkonten di youtube? Atau siapa nih yang mungkin lagi mempersiapkan segala keperluannya? Dari awal aku nge-youtube, kurang lebih di tahun 2019 Sampai detik ini aku nge-youtube cuman pake hp doang loh Jadi berbekal handphone dan beberapa aplikasi yang mendukung Aku bisa bikin konten youtube sampe detik ini Di video ini aku mau kasih tau kalian bocoran nih ya Aplikasi yang wajib banget kalian punya sebagai youtuber pemula Yang baru aja mau terjun ke dunia per-youtubean Yang pertama yaitu aplikasi youtube Gak mungkin lah kalian mau bikin youtube tapi kalian gak punya aplikasinya Cuman mengandalkan browser aja, itu gak efisien sih menurut aku Aplikasi ini udah pasti wajib banget kalian punya lah ya Ya jelas ini kan platform yang mau kalian masukin gitu ya Jadi ya wajib kalian punya aplikasinya Dari aplikasi youtube ini, kalian bisa dengan mudah upload video kalian Terus juga bisa dengan gampang editing judul Kemudian edit deskripsi Terus juga bisa baca-bacain atau bales-balesin komen yang masuk ke channel kalian Di aplikasi youtube juga kalian bisa atur monetisasinya Mau diaktifin atau non-aktifin Terus bisa atur privacy dari video kalian Dan dari aplikasi youtube ini kita juga bisa kan pastinya Ngelihat video-video dari channel lain Yang bisa dijadiin referensi buat ide konten kita selanjutnya Yang kedua yaitu aplikasi youtube studio Aplikasi ini tuh memang dikhususkan untuk para youtube kreator Atau para konten kreator yang terjun di dunia youtube Beda dengan aplikasi youtube yang tadi Yang bisa dipake sebagai viewers atau sebagai kreator Kalau youtube studio ini khusus untuk kreator aja Karena fitur-fiturnya memang untuk mendukung kita sebagai kreator Sama seperti aplikasi youtube yang biasa Disini kita juga bisa edit judul video Terus juga bisa nambahin deskripsi dari video Bisa ngatur status monetisasinya Terus mengatur privacy dari videonya Dan juga kita juga bisa ngatur thumbnail custom dari video kita Jadi kalau misal di aplikasi youtube biasa Kita tuh cuma bisa upload Tapi tuh kita gak bisa ngedit thumbnailnya Kita bisa ngeditnya di aplikasi youtube studio ini Dan bisa di custom juga Jadi gak harus thumbnailnya berasal dari video yang kita upload Tapi kita bisa upload thumbnail custom dari galeri kita Terus buat kita-kita yang nantinya udah dimonetisasi Di youtube studio ini Kita bisa ngecek juga analisis pendapatan kita Mulai dari 7 hari ke belakang Terus bisa juga ngecek 1 bulan terakhir Bisa juga ngecek 3 bulan sampai 1 tahun terakhir Atau selama kita nge-youtube dapet berapa itu bisa dicek loh dari aplikasi ini Jadi info detail analisis mulai analisis tayangan video kita Jadi video kita itu ditonton berapa kali oleh viewers Terus juga berapa orang yang melihat video kita Di masing-masing videonya itu ada analisisnya sendiri-sendiri Terus juga bisa kita ngecek analisis dari viewers kita Tipenya itu orangnya yang bagaimana Yang asalnya dari mana Terus range di usia berapa Terus cewek sama cowok persentasenya berapa Itu tersedia di aplikasi ini Jadi lebih enak pokoknya deh Untuk kita menentukan gimana strategi kita dalam mengupload video untuk ke depannya Dan di youtube studio ini Komen-komen dari subscriber kita itu nanti juga masuk loh Dan menurut pengalaman aku Di aplikasi youtube studio ini Dibandingkan dengan aplikasi youtube Itu tuh lebih cepat notifikasinya masuk ke youtube studio Komen yang masuk itu juga lebih banyak di youtube studio Dibandingkan di youtube Jadi di youtube tuh kayak kurang update aja gitu Katakanlah ada 10 komen ya yang masuk ke video kita Tapi yang masuk di aplikasi youtube itu tuh cuma 3 Ternyata padahal setelah kita cek di youtube studio Itu tuh ada 10 komen yang masuk Nah makanya nih kita harus punya dua-duanya Karena punya fungsi yang berbeda Jadi gak bisa nih download cuma salah satu aja Aplikasi selanjutnya yaitu dari aplikasi editor video Disini aku pake InShot Sekarang tuh udah banyak banget aplikasi editor video ya Misal kalian pake Aku udah pernah cobain beberapa aplikasi video editor gitu ya Misalnya kayak Keen Master Terus Viva Video Terus juga ada Filmora Tapi pilihanku tetep jatuh ke InShot lagi gitu Barik lagi Kenapa sih aku tertarik di InShot? Karena dia secara tampilan Atau secara user interface-nya tuh sederhana gitu loh Mudah dipahami buat kita yang masih Bener-bener dari nol ngedit videonya Jadi gak tau apa-apa tentang pereditan gitu ya Tuh gampang banget Dari aku awal nge-youtube tahun 2019 Sampai detik ini Aku pake aplikasi yang sama Pake InShot dan versi Pro atau Premium ya Biar bisa menikmati fitur InShot lebih lengkap dan lebih banyak Aku saranin kalian upgrade aja ke versi Pro ya Atau ke Premium Dulu waktu aku awal-awal nge-youtube tahun 2019an Waktu aku upgrade ke versi Pro itu masih mahal sih di Shopee gitu ya Sekitaran 40 ribuan Tapi sekarang udah murah banget Sekarang tuh cuma kisaran 10 ribu sampai 12 ribu Dan itu berlaku 1 tahun Menurut aku itu worth it banget sih buat kita yang youtuber pemula Gak mahal-mahal banget kan ya modalnya Tapi kita udah bisa ngedit buat sepanjang 1 tahun ke depan Nanti sekalian aku taruh di deskripsi ya Toko Shopee langganan aku buat upgrade aplikasi InShot versi Pro Gak cuma InShot aja Di sana nanti juga menyediakan beberapa versi Premium atau versi Pro dari aplikasi-aplikasi lainnya Hal lain yang aku suka dari InShot adalah Selain editor video dia itu juga bisa sebagai editor foto Jadi dalam 1 aplikasi kita udah punya 2 fungsi gitu loh ya Kan sebagai editor video buat ngedit video Youtube kita Terus sebagai editor foto si InShot ini bisa buat ngedit thumbnail kita Jadi gak perlu ada 2 aplikasi di 1 handphone Kita bisa pake InShot buat 2 fungsi sekaligus Dan untuk editor fotonya juga fitur-fiturnya gampang kok dioperasikan Kita bisa nambahin gambar Terus kita bisa nambahin teks Nambahin teks juga bisa beragam bentuk teksnya Bisa dikasih background dan lain sebagainya Pokoknya aku rekomen banget deh buat kalian Untuk download InShot ini Buat kalian yang masih amatiran ngedit video ya Kayak aku dulu Sampai sekarang sih masih pak Yaudah segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian Semoga video ini manfaat Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku buat yang belum Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah Kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku depannya Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye